Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari Anita Yasmin menyayangkan keputusan Gubernur Jembi Alharis yang kembali membuka aktivitas angkutan batubara. Pembukaan aktivitas angkutan yang resmi dimulai pada 11 Maret lalu kembali menimbulkan penumpukan kendaraan di sepanjang ruas jalan lintas. Penumpukan kendaraan angkutan batubara itu terjadi karena normalisasi sejumlah ruas jalan nasional dari durian luncuk hingga simpang tembesi belum selesai dikerjakan. Anita Yasmin minta Gubernur Jembi agar lebih dahulu memastikan selesainya perbaikan ruas jalan nasional sebelum membuat keputusan kembali dibukanya pembukaan aktivitas angkutan batubara. Aktivitas transportasi yang tidak lancar karena masih adanya ruas jalan yang rusak dinilai akan terus menimbulkan kemacetan lalu lintas. Memburuknya situasi jalanan yang selalu diresahkan masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak sosial jika tidak segera ditindak lanjuti. Untuk masukkan kepada pemerintah juga Provinsi Jambi dalam hal ini tentunya kami ingin ketika kita memutuskan kebijakan itu membuka atau menutup harus memastikan terlebih dahulu kawan-kawan dari tim dinas perhubungan, PU dan lain sebagainya memastikan terlebih dahulu bahwa jalan itu benar-benar siap dan mantap untuk dilalui. Artinya sejauh ini belum siap untuk dilalui dari pemantauan kita? Ada beberapa titik yang memang masih rusak kemarin itu dari ruas jalan yang dari ruas jalan yang menuju ke Tembesi itu sehingga memang ada terjadi penghambatan-penghambatan dari angkutan itu sendiri dalam melewati jalan lintas itu. Anita Yasmin mendorong Gubernur Jambi segera minta pihak terkait mampu menyelesaikan normalisasi jalan agar alur transportasi dapat kembali lancar. Rendy Arta, TVRI Jambi melaporkan.